Polisi telah menangkap AARN, pelaku pembunuhan wanita dalam koper yang mayatnya dibuang di Cikarang, Bekasi, Jawa Parat. Namun hingga saat ini masih ada sejumlah teka-teki yang belum terpecahkan dari kasus tersebut. Kami Tumas, Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisha mengatakan pelaku dan korban RM merupakan rekan kerja. Pelaku membunuh RM di sebuah hotel kawasan Bandung, Jawa Parat pada Rabu 24 April. Sebelum membunuh, pelaku sempat berhubungan badan dengan RM dan merampas uang puluhan juta dari korban. Menurut polisi, AARN bekerja sebagai auditor dan RM sebagai kasir di perusahaan yang sama. Meski keduanya disebut sebagai rekan kerja, polisi belum menjelaskan hubungan lain di antara mereka. Pasalnya ada hal janggal ketika korban rela pergi ke kamar hotel bersama pelaku. Padahal pelaku diketahui sudah memiliki seorang istri di Palembang, Sumatera Selatan. Kapol Sekci Karang Barat, Kompol Gurnat Patiran mengatakan, RM dan AARN sempat berhubungan badan sebelum pembunuhan terjadi. Namun belum diketahui apakah perstubuhan itu didasari suka sama suka atau kekerasan seksual. Selain itu, cara pelaku membunuh korban di dalam hotel juga belum diungkap. Polisi hanya menyampaikan bahwa RM mengalami luka pada bagian kepala saat jasadnya ditemukan di Bekasi. Jika melihat dari rekaman CCTV, aksi pembunuhan ini terlihat seperti sudah direncanakan. Pasalnya pelaku masuk kamar hotel tanpa membawa koper. Dan ketika keluar sudah ada koper berisi jasad RM. Namun polisi tidak mencurat AARN dengan pasal 340 tentang pembunuhan perencana. Menurut Gurnat, pelaku baru mencari koper ke luar setelah membunuh korban. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.